Banyak orang menganggap kita perlu sekali garam, yang dimaksud ini perlu garam dapur, table salt. Saya mengatakan bahwa ini pun satu bahan yang sudah dimurnikan, produk refine, produk raminasi, kebutuhan garam itu menurut rekomendasi juga 5 gram per orang per hari. Nah, anak-anak dianjurkan 1-2 gram per hari. Tapi saya mengatakan garam dapur tidak cocok dikonsumsi. Kenapa? Ini diproduksi atau diambil dari air laut. Air laut itu bukan bahan pangan. Nah, harusnya kita mengkonsumsi natrium dari bahan makanan. Nah, makannya diatur jangan berlebihan. Tetapi konsumsi orang berlebihan. Mereka makan tiap hari rata-rata sudah mungkin di atas 15 gram per hari. Sampai sebegian banyak. Itu sama dengan sudah lebih dari 30 kali yang bisa ditahan oleh ginjal. Tentu berakibat pada organ ini bisa jebol dalam dana kutip. Jadi, mesti berhati-hati karena konsumsi garam akan meningkatkan tekanan dan lain sebagainya. Takulin udah apa saja. Terutama tekanan di arah air. Dan terminal terakhir adalah ginjal. Jadi, kita mesti berhati-hati. Kalau mengkonsumsi garam dapur, Anda harus jaga ginjal ada. Jadi, saya menganjurkan, kalaupun termakan untuk anak-anak, jangan 1-2 gram. Cukup setengah sendok teh per hari. Untuk orang dewasa, sebaik mungkin dia sangat mengurangi, menghindari, dan dia mengganti produk-produk yang asing seperti alur di Jawa Timur, rumput laut, dan lain-lain. Tetapi kalau termakan pun, jangan coba-coba lewat dari satu sendok teh per hari. Terima kasih.